Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Legenda desa adat di Pulau Samosir Iya teman, berkunjung ke Sumatera Utara, tentu Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata pilihan Setiap pengunjung bakal semakin lengkap dengan mendatangi Pulau Samosir Pulau vulkanik yang membentang di tengah Danau Toba ini menjadi destinasi wisata yang menarik Karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan sejarah yang disampaikan turun-temurun Perjalanan dimulai dari Huta Sialagan teman, yang terletak di daerah Ambarita, kecamatan Simanindo, Pulau Samosir Dalam bahasa Batak nih ya, Huta berarti kampung, sedangkan Sialagan merupakan nama raja Maka Huta Sialagan kini menjadi kampung adat Batak yang dibangun di area bekas kerajaan Kampung didirikan oleh keluarga Batak bermarga Sialagan Hingga kemudian salah satu anggotanya memimpin dengan nama Raja Sialagan Tahu tidak teman, di pintu masuk, deretan rumah adat Bolon akan langsung menyambut Tak jauh, ada patung kayu yang menari-nari Patung itu diberi nama Sigale-Gale Dan ternyata menyimpan cerita khusus Ya, patung Sigale-Gale dipercaya merupakan perwujudan Mangale Anak Raja Rahat Mangale dituturkan sebagai sosok penjunjung kebenaran Ia disegani dan dicintai rakyat teman Ya, karena ketangkasannya dalam berperang Sayangnya teman, Mangale meninggal di medan pertempuran Ya, tak tahan melihat kesedihan Raja Seorang tabit mengusulkan untuk mengadakan upacara dan memahat kayu menjadi patung Dengan rupa wajah Mangale Tujuannya, agar Raja bisa melepas rindu kepada Mangale Sigale-Gale itu artinya lemah gemulai Makanya teman dia atau patung bisa luas mengikuti musik yang ada Waktu itu teman, menurut kepercayaan Kalau dia mendengar musik, dia langsung menari teman Tidak pakai tenaga orang loh Waktu itu ada kekuatan mistisnya loh teman Nah, seiring perkembangan agama di Tanah Tobal Patung Sigale-Gale kini menggunakan mekanisme tali tertentu Mirip seperti konsep boneka Mariote Konon nih teman ya Jumlah talia menggerakkan Sigale-Gale Berjumlah sama dengan urat yang ada di tangan manusia Dari cerita tentang patung Sigale-Gale Spot yang juga menarik perhatian di hutan Sialagan adalah Kisah kursi batu persidangan Iya, terdiri dari kursi-kursi dan meja batu yang telah ditempeli lumut teman Area ini menimbulkan kesan tersendiri Terlebih Hikaid mengatakan persidangan ini sebagai titik awal peradaban penegakan hukum Tokoh adat Sialagan Gading Jansen Sialagan mengungkapkan Kejahatan yang terjadi di kawasan kerajaan disidangkan di kursi batu persidangan Kejahatan kecil akan diganjar hukuman pasung Tetapi bila raja dan petinggi adat menemukan pelanggaran yang dilakukan termasuk kejahatan besar Maka si terdakwa dijatuhi hukuman pancung Layaknya persidangan yang kini umum dikenal Area kursi batu persidangan juga memiliki kursi batu khusus raja Keluarga raja, dukun, algojo, penasehat korban, penasehat terdakwa, serta terdakwa itu sendiri Tidak perlu heran teman Jika banyak orang keturunan batu yang memilih profesi pengacara Nah teman, untuk mengenal lebih dalam tentang suku batu Sempatkan diri berkunjung ke kawasan kerajinan tenun ulos utar raja Di desa Lumban Suhi-Suhi, kecamatan Pangururan Ya, di sana wisatawan bisa langsung menyaksikan cara pembuatan kain ulos Lengkap dengan alat tenunnya Tahu tidak teman, seiring perkembangan zaman Ulos yang dulu hanya diserah terimakan sesama orang Batak Kini menjadi simbol kasih sayang, doa, dan penghormatan secara umum Teman pun bisa merasakan sambutan hangat desa Huta Sialagan Ya, dengan mengunjungi Pulau Samosir tentunya Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan kalau berwisata Ya, dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak Nah teman, itu tadi adalah Legenda desa adat di Pulau Samosir Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton!